Ketoprak Foodies pasti gak bakal nolak dong kalau disukuhin kuliner yang satu ini? Yups, apalagi kalau bukan ketupat toge di geprak alias ketoprak. Ayo, absen dulu nih yang demen makanan rancang yang satu ini. Soalnya, Husni Ramdan katanya nemu ketoprak paling endul di kota Tangerang. Ayy, apa bener? Eits, bentuknya sih boleh sama, tapi soal rasa bisa jadi berbeda. Ya kan? Langsung aja kek, kita samperin penjualnya. Nah, ini katanya denger-dengar dari orang-orang kesini ketoprak bapak ini enak banget. Makanya saya kesini penasaran, pengen nyobain. Bikinin dong pak, tapi sedang aja pak pedasnya ya pak ya. Iya, iya. Pak boleh gak? Saya yang bikin, bapak bantuin ya. Oke, siapa? Nah, ini dia bahan-bahannya Foodies. Ada ketupat, bihun, toge, timun, kerupuk merah, dan tahu. Anyway, yang membedakan ketoprak kota udang dengan ketoprak khas betawi itu adalah tahunya Foodies. Lihat tuh, ukurannya gede-gede banget ya. Udah ketebak dong, kalau ini tuh bakal nendang banget rasanya di lidah. Apalagi tahunya langsung dikirim dari Cirebon. T.O.P. banget lah ini mah pokoknya. Lihat Foodies, tahunya gede banget. Wow. Cukup pak, segini pak? Iya, segini. Ya, sip. Nanti pak, apa lagi pak? Toget, toge. Nah, ini togenya diapa ini pak? Togetnya direndam air panas. Oh, togenya direndam air panas. Biar agak layu. Iya, biar agak layu. Bihun depan, bihun. Tuh, ini pake bihun, Foodies. Oh iya Foodies, ketoprak kota udang ini udah ada dari tahun 2000 loh, alias udah 22 tahun. Kebayangkan endesnya, kata pak Sofian sih, resepnya ini turun-temurun dari ibunya langsung. Dijamin lazis abis. Cus ya, kalo jalan-jalan ke kota Tanggerang, jangan lupa nih buat mampir di depan Masjid Agung Al-Ithihad Foodies. Warga di Mari pasti udah pada tau banget nih sama ketoprak yang saat ini. Karena endesnya gak ketulungan. Uy, kuy, serbu. Oke, Foodies. Tapi, kali ini gue pengen berbeda nih. Kenapa? Karena bukan cuma ketoprak, tapi gue pengen variasiin dengan makanan yang lain. Penasaran ya? Mau pake apa topiknya? Gue pengen pake shomay dan juga risol. Penasaran? Ikutin gue. Yuk. Aduh, gimana-gimana Husni? Gak salah nih mau dicampur dengan makanan lain. Hmm, yakin bakalan enak. Eh, tapi gak apa-apa juga sih, Foodies. Sekalian kita bereksperimen juga, iya kan? Kayak fashion food gitu. Yaudah sih, gak suka nlo, Bang. Nah, Bu. Saya kan lagi pesen ketoprak nih. Cuman saya pengen tambahin risolnya ibu nih. Risolnya ibu? Iya. Waduh, kayaknya menggoda juga nih, Foodies. Lihat tuh risolnya Bu Eni panjang-panjang banget. Beda nih sama risol sotomi biasa. Kata Bu Eni sih biar menarik perhatian gitu. Apalagi citizen yang dimari, ya kan? Tapi kalau mau pendek juga ada kok. Tinggal pilih sesuai selera aja. Oke, Foodies. Nah, ini dia. Sudah jadi ketoprak. Dikombinasikan dengan risol sotomi dan juga siomai. Duh, Duh, Foodies yang lagi nonton jangan sampai ngiler dulu ya. Tenang, nanti dibagi kok sama Husni. Ayo, Foodies. Kalau ngomongin soal harga, ini terece abis lho. Satu porsi ketoprak kota udang Pak Sofyan. Harganya cuma Rp12.000 aja. Uhuh, dijamin bakal manjain lidah nih. Oke, Foodies. Kita cobain satu persatu. Gimana rasanya nih? Wow. Boleh juga, boleh juga. Somai ini kan punya kemiripan dengan ketoprak. Kenapa? Karena sama-sama bumbunya kacang, Foodies. Jadi masih masuk-masuk aja. Ketoprak pakai somai. Ya nggak? Jadi kesimpulannya kalau pakai somai tetap ajib ya, Foodies. Boleh dicobain tuh di rumah. Nah, kalau sama risol sotominya gimana nih, Husni? Pakai risol sotomi. Ini dia, Foodies. Mantep ternyata. Nggak terlalu jomplang. Masih masuk-masuk aja kok. Enak, Foodies. Ini setahunnya nih. No debat deh, Foodies. Pakai risol juga yahut gitu loh. Hmm, rasanya mantep banget gelidah. Ide bagus nih ya buat cari pelanggan ya kan? Jualan ketoprak dengan topping spesial risol dan somai. Dan yang terakhir. Kentangnya tentu. Wow. Ini kentang dengan ketoprak nih. Ya nggak? Oke, Foodies. Sikat. Hmm. Najib. Pas banget pokoknya. Gimana-gimana, Foodies? Tertarik buat cobain? Yaudah sih, dijamin endel lah ini. Dan ingat ya, kalau mau makan beginian, kosongin dulu tuh perutnya. Takut bakal nambah soalnya nanti. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh-an. Ya sudah, saya mau lanjutin makan dulu ya. Gila. Terima kasih telah menonton